Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel Youtube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel Youtube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on. Ya teman-teman, jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu, semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi resikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya. Selamat siang semua. Ini sudah siang. Saya akan lanjutkan review berikutnya di hari ini. Ada beberapa hal yang memang saya mau kebut ini teman-teman karena ini sudah tanggal 29 ya. Sekitar 2,5 hari lagi kita sudah akan landing di tahun 2022 ya. Oke ya. Tadi saya sudah mereview sebentar tentang masalah market crash hari ini sampai minus 9,64 persen. Tampak-tampaknya ada perlawanan sehingga sekarang minusnya tinggal 2,22 persen. Mudah-mudahan ya. Kita tetap hope the best ya tetap. Tetapi ya prepare for the worst tentunya teman-teman. Tetap kita berharap yang terbaik. Doanya juga kan doa yang bagus-bagus kan, yang baik-baik. Tapi ya kalau kondisinya the worst, sangat buruk bagaimana? Kita harus tetap ada strategi dan antisipasinya tentunya bukan? Oke ya. Nah hari ini teman-teman saya mau melanjutkan review untuk khususnya ya. Khususnya untuk token-token papan atas yang merupakan alternatif, yang jauh lebih stabil. Terutama untuk meredam, ya meredam potensi kerugian yang Anda bisa alami tentunya di koin-koin micin. Ya sekali lagi saya ulangi, saya tahu koin-koin micin itu berpotensi sangat besar. Cuangnya bisa ratusan bahkan ribuan persen dalam sekejap. Tetapi ingat teman-teman, itu seperti dua sisi mata uang ya. Kalau koin itu, sisi sebaliknya juga berlaku teman-teman. Bahwa ya uang Anda atau investasi Anda juga bisa drop dalam sekejap atau bahkan lenyap karena ada skema atau rapul. Atau honeypot. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap ada risk management-nya. Nah salah satu cara memanajemen risiko yang saya sudah selalu bilang teman-teman. Alternatifnya adalah belilah token-token yang ada di papan atas. Tapi pilih. Ya tapi pilih. Bukan semuanya loh teman-teman. Pilihlah barangnya yang bagus. Tetapi harganya juga sudah murah. Begitu teman-teman. Jadi saya juga tidak mengajarkan pilih barang bagus beli di harga berapa saja. Tidak loh ya. Beli juga. Pilih-pilih juga barang bagus tapi harganya murah lah. Begitu. Proyeknya Anda bisa pahami. Cuma memang begitu teman-teman. 10 sampai 20 besar ini. Kalau Anda jelajah ya. Dia punya web paper. Atau Anda sedikit lebih jauh. Itu memang agak jauh lebih complicated dan lebih rumit di dalam menganalisanya. Saya harus akui itu teman-teman. Karena itu memang dibutuhkan ketelatenan. Sebab pada token-token papan atas ini Anda bisa berinvestasi dengan skala yang jauh lebih besar. Karena dia jauh lebih aman kan. Dan jauh lebih stabil teman-teman. Sudah lebih proven lah bertahun-tahun dibanding micin. Seperti itu ya. Oke ya teman-teman. Kita mulai ya. Yang lalu saya sudah bahas tentang Cardano. Cardano saya sudah bahas ya. Yang saya rencana akan bahas nanti juga. Solana juga saya akan bahas. Teraluna, Polkadot, Dogecoin kemarin sudah ya. Kemudian Shiba Inu juga sudah. Nah Polygon nanti saya akan bahas teman-teman ya. Kemudian macam-macam lah. Mungkin Litecoin juga ya. Sekuat yang saya bisa. Ya semaksimal mungkin. Cosmos ini juga saya tertarik teman-teman. Ya jangan lihat harga ininya ya. Harga di price-nya XC Infinity ini saya belum. Ini mungkin sudah jutaan. Tapi kan bisa beli praksi kan. Bisa beli misalnya 0, berapa. Seperti itu ya. Nah sekarang saya mau mereview khusus XRP. Yaitu Ripple teman-teman. Hari ini dia sudah di harga Rp12.188,71 dan turun 4,07%. Dan perhatikan teman-teman. Dia ada di posisi ranking 8. Saya watchlist ya. Dan jumlah yang mau watchlist itu sudah 1,3 juta lebih. Jadi ya jangan diragukan lagi dong. Ada di jaringan Binance Smart Chain. Sehingga Anda bisa copy paste. Copy dari situ smart kontraknya. Dan paste di Pocoin. Seperti ini teman-teman ya. Sehingga mempermudah ya. Mempermudah deskripsi bagi kita. Seperti itu. Nah ini dia ya teman-teman. Oke. Saya coba masuk dulu dari data di Pocoin. Biar lebih gamblang ya teman-teman. Nah dia total supply. Menurut yang di drop. Yang di drop tokennya. Di Pocoin itu 277 juta. Teman-teman. Sebetulnya kan dia supplynya tidak seperti itu ya. Ini 1, 2, 3, 99,9 miliar. Begitu. Tapi yang di drop di Pocoin itu 277 juta saja. Begitu ya. Itu nggak masalah. Sah-sah saja. Seperti itu teman-teman. Nah sehingga dampaknya nanti mungkin ke harga. Sama seperti WSPP. Jadi teman-teman jangan bingung. Kenapa kok harganya di Binance murah. Kenapa di jaringan Polygon mahal. Loh ya iya. Yang di drop itu supplynya berapa yang di Binance. Terus yang di Polygon berapa. Begitu teman-teman. Nah itu ada nanti 1 banding berapa. Sehingga harganya juga ya memang nggak sama. Mengapa? Karena supplynya juga yang di drop itu tidak sama. Begitu loh ya teman-teman. Nah kalau kita lihat khusus yang di Pocoin saja ini teman-teman. 236.852.610. Berarti 236 juta. Kalau dikali 14.250 saja. Ini market capnya itu sudah 3,3 triliun kurang lebih. Hanya di Pocoin saja. Kemudian LP-nya juga bukan main-main. 9,1 cukup besar. Itu adalah yang di Panket Swap versi 2. App Swap juga ada 3,3 juta. Di Baby Swap juga ada 2,8. Nah Anda lihat ini LP-nya ini besar-besar loh teman-teman. Nah ini berarti kan sangat serius ya. Kemudian coba kita lihat Ripple ini. Holdersnya itu sudah hampir 185 ribu. Ini ya teman-teman. Dan kalau saya lihat ini saya tidak menemukan adanya wallet khusus untuk agenda bakar-bakaran. Berarti ini tidak ada agenda bakar-bakaran teman-teman. Bakar-bakar token. Atau burn istilahnya. Tidak ada ya. Oke sampai di situ. Kemudian sepertinya kalau saya lihat. Saya sudah setel dalam perhari ya. Ini si Ripple ini. Listingnya di Pocoin. Ini baru 24 April kemarin. Begitu. Sehingga kalau Anda lihat. Nyaris sekarang sudah hampir sama harga ketika dia launching di Pocoin. Dengan harga-harga saat ini. Ya kan? Sudah hampir sama toh. Nah Anda bisa lihat itu garis lurus. Ya teman-teman. Kalau saya tarik ini. Ini kan di sini dia launching. Sudah hampir sama. Sebetulnya. Jadi meskipun pernah dia memang nge-pump ya. Dari sini sampai sini. Ya pernah nge-pump 125%. Tapi ingat. Hanya di Pocoin. Hanya di Pocoinnya. Hanya di jaringan Binance Smart Chain. Tetapi. Kalau kita lihat dari segi chart secara overall. Di CMC. Seperti itu ya. Dari mulai dia awal listing. Ini sebetulnya sudah terbang luar biasa besar loh teman-teman. Dari harga. Ini saya sudah setting dalam rupiah ya. Dari harga 43 rupiah. Ini 43 rupiah tanggal 15 bulan 8 2013. Ya. Tanggal 31 rupiah ya. 31,82. Dia sudah pernah terbang sampai berapa ini? Waduh. Ini sudah 40 ribuan. Ya 40. Mungkin 45 ribu lah ya. Angka 45 ribu. 45 ribu. Ya. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 1 bulan 1 tahun 2018. Begitu ya teman-teman. Jadi dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun. Ini tadi 31,82. Dikali 100%. Dalam 5 tahun 141.421%. Alias kalau dibagi 100 ya. Maka investasi Anda bertumbuh 1.400 kali lipat dalam 5 tahun. Ya. Kalau misalnya Anda punya 100 ribu. Ya teman-teman. Itu sudah berubah menjadi 141 juta dalam 5 tahun. Sangat baik. Sangat baik ya teman-teman. Karena di investasi saham juga ya mungkin tidak segampang itu mendapatkan sebesar ini return-nya ya teman-teman. Oke. Kita jelajah ya teman-teman. Apa sih Ripple itu? Nah ini adalah white papernya. Anda bisa melihat teman-teman bahwa ini bicara mengenai masalah protokol ya. Ripple Consensus White Paper Update. Jadi ini bicara masalah protokol ya. Dia bilang bahwa we begin by defining the components of the Ripple Protocol. In order ya ini ya saya baca ini. In order to prove correctness, agreement, and utility properties. We first formalize those properties into axioms ya. Jadi mereka bilang bahwa kami memulai dengan mendefinisikan komponen-komponen Ripple Protocol. Untuk membuktikan ketepatan ya, kesepakatan, penggunaan. Maka mereka memformulasikan dulu, merumuskan dulu ya. Propertinya dan segala axioma yang dibutuhkan. Kira-kira seperti itu ya. Nah Ripple Protocols komponennya itu ada server, ada buku besar, ledger ya. Last close ledger, open ledger. Seperti itu. Unique, not least. Nah, proposer. Jadi seperti ini memang kalau tokennya memang bisnisnya sangat komplikatif. Ya kayak gini teman-teman. Membedahnya juga mungkin sedikit pusing kita. Ya bahkan sampai ada pakai rumus segala loh ini ya. Ripple Consensus Algorithm. Jadi Ripple ini punya algoritma konsensus sendiri. Punya rumusan-rumusan sendiri. Teman-teman dalam menyatakan ketepatan ya. Ini kan dalam menyatakan ketepatan. Correctness. Kemudian dia juga punya formula tersendiri dalam menyatakan kesepakatan. Seperti ini ya. An example of connectivity to prevent a fog between two UNL clicks. Seperti itu ya. Kemudian juga punya cara sendiri dalam membuktikan utilitas tokennya. Seperti itu. Oke. Dan punya cara sendiri dalam membuktikan konvergensinya. Ya seperti itu. Nanti Anda bisa baca ya teman-teman. Oke. Kita ke sini ya. Ke website-nya. Kita ke website-nya. Kita coba ke website-nya mana tadi website ya. Nah ini ya. Nah ini kalau kita bedah lagi website-nya. Waduh ini jauh lebih banyak lagi teman-teman. Ya mudah-mudahan sih Anda bisa mengikuti nih ya. Coba kita translate ke Indonesia dulu semua. Ini yang tentang. Ini dokumen. Ini masyarakat ya teman-teman. Begitu. Ini saya close dulu ya. Saya close dulu. Saya close dulu. Saya close dulu. Nah ini dia. Ini beranda tadi ya. Oke. Ini yang tentang. XRPL. Today and the vision for tomorrow ya. Ini coba ini. Apakah ini sudah diterjemahkan? Oh belum ya. Ke Indonesia dulu coba. Nah. Ya. XRPL hari ini dan visi masa depan. Dasar-dasar buku besar RIPPL. Cara kerja buku besar RIPPL. Buku besar RIPPL adalah blockchain publik yang terdesentralisasi. Siapapun dapat menghubungkan komputer mereka dengan kejaringan peer-to-peer yang mengelola buku besar. Ke komunitas XRP Ledger Global. Serangkaian insinyur perangkat lunak operator server pengguna dan bisnis yang beragam menyimpan buku besar. Nah ini kalau Anda buka lagi lebih luas lagi teman-teman. Nah tuh. Jadi ini memang banyak sekali yang mau dipelajari. Saya garis-garis besarnya aja ya teman-teman. Konsensus. Cara kerja protokol konsensus. RIPPL menggunakan protokol konsensus. Dimana server yang ditunjuk yang disebut validator mencapai kesepakatan tentang urutan dan hasil transaksi RIPPL setiap 3-5 detik. Jadi kecepatan mereka teman-teman jaringan RIPPL ini khususnya dalam mengerjakan sesuatu itu 3-5 detik. Kira-kira begitu ya. Kalau kita misalnya di Binance. Misalnya mentransfer sesuatu mungkin bahkan lebih kali ya 3-5 detik ya. Berarti dia lebih cepat dong ya. Semua server dalam jaringan memproses setiap transaksi menurut aturan yang sama. Dan setiap transaksi yang mengikuti protokol akan segera dikonfirmasi. Semua transaksi bersifat publik dengan kriptografi yang kuat untuk menjamin integritas sistem. Siapapun dapat mengoperasikan validator. Saat ini lebih dari 150 validator aktif di buku besar dioperasikan oleh universitas, bursa, bisnis, dan individu. Selain itu protokol konsensus memastikan blockchain menjadi lebih terdesentralisasi dari waktu ke waktu saat kumpulan validator tumbuh. Wih, luar biasa ya teman-teman. Nah, mereka jargonnya adalah blockchain yang lebih green, lebih hijau. Tidak seperti kebanyakan blockchain lainnya, Ripple Ledger tidak membutuhkan penambangan. Nah, dari awal sudah dibilang. Nggak ada di sini namanya mining-miningan. Jadi tidak ada energi yang terbuang. Tuh, memang kan kalau mining kan butuh energi listrik yang cukup besar ya. Saya dengar-dengar dalam proses transaksi. Belajari bagaimana ini dibandingkan dengan platform lain dengan kalkulator mata uang hijau kami. Wih, ini apa ini ya? Kok ada kalkulator segala? Green Currency Interactive Tool. Wih, mereka bisa bertaruh ini. Bisa, boleh diuji begitu. Bahwa mereka ini, istilah hijau itu teman-teman maksudnya lebih hemat energi gitu loh maksudnya. Kalau ada istilah green economy, artinya ekonomi yang lebih hemat energi, lebih praktis, dan lebih ramah lingkungan. Kira-kira begitu. Itu istilah green ya, teman-teman. Oke ya. Nah, ini dibikinlah satu komparasi ya bagaimana penggunaan transaksi teman-teman. Nah, ini perbandingannya. Nah, lihat ya. Kilowatt hour. Mereka butuh energi. Kalau Bitcoin itu butuh 951,58 kilowatt per transaksi. Wih, mereka itu menilai sampai kayak gitu ya. Butuh listriknya berapa per transaksi. Nah, Ripple, teman-teman. Coba bayangkan ya. Bitcoin itu boros sekali energi ternyata. Dan menghasilkan emisi. Gallon of gas seperti itu ya. Jadi, Bitcoin ini boros sekali sebetulnya. Tuh. Ethereum juga 42 kilowatt. Dan mereka, ini yang membanggakan teman-teman. Ya, energi itu hemat sekali. Makanya dibilang green. 0,0079 kilowatt hour per transaksi. Jadi, kalau misalnya dihitung. Anda mungkin pernah waktu di SMP atau SMA, teman-teman ya. Cara menghitung tarif listrik PLN di rumah. Pernah kan ya. Nah, misalnya. Umpamanya nih. Kalau misalnya 1 watt hour itu harganya listrik 1 rupiah. Ya, 1 watt hour ya. Nah, itu berarti 1 kilowatt hour kan tinggal kali seribu ya. Tinggal kali seribu ya. Nah, kalau 0,0079 itu kan berarti 7,9 rupiah. 7,9 rupiah per transaksi butuh energi listriknya. Begitu ya. Sementara, itu kalau kali seribu. Sementara kalau Bitcoin itu boros sekali. Ini kalau dikali seribu, teman-teman. Itu butuh 95.158 rupiah per transaksi. Ya, jadi sangat boros. Ethereum juga masih boros katanya. Ya, kemudian emisi buangan. Ya, setiap kali transaksi itu. Kan kalau, kenapa ada emisi bang? Karena kan listrik itu kan, katakanlah bahannya dari batu bara. Begitu kan. Kan batu bara itu ketika diolah. Ya, listrik tenaga uap misalnya. Itu kan ada gas CO2 yang keluar. Begitu loh maksudnya ya. Nah, si Bitcoin sendiri ini 4,66 pangkat minus 7 metrik ton. Per transaksi. Sementara Ethereum 2,73 pangkat minus 8. Ini kalau pangkatnya minusnya makin gede. Ini berarti makin kecil. Nah, memang lebih hemat Ethereum dibanding Bitcoin. Tapi Ripple, teman-teman. Ripple ini kalau dibandingkan Bitcoin. Itu jauh lebih hemat 100 ribu kali lipat. Karena ini pangkat minus 7. Ini pangkat minus 12. Dan galon gasnya juga jauh lebih kecil. Jadi, sebetulnya yang menjadi masalah Bitcoin ini adalah. Memang ada yang namanya mining ya. Karena mungkin harganya kan udah mahal ya. Ratusan juta. Tapi ya beginilah kenyataannya. Ternyata untuk menambang si Bitcoin itu butuh energi yang sangat-sangat besar. Anda tahu tidak kenapa Cina ngamuk itu. Cina melarang itu yang namanya mining-mining. Ya, karena ini. Begitu loh ya. Di Ripple kita bisa melihat dengan jelas. Oh, begitu. Jadi, untuk menghasilkan satu transaksi Bitcoin aja. Butuh listriknya begini. Udah butuh listriknya banyak. Ternyata besar ya kan. Kemudian menghasilkan gas buangan dari batu bara juga tinggi. Begitu. Jadi, makanya pihak Cina dalam hal ini ya mungkin menekan seperti itu. Nah, Visa malah lebih hemat lagi teman-teman. Visa ya dibanding Ripple malah lebih hemat lagi. Mastercard lebih hemat lagi teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi ya Ripple termasuk sangat bagus ya untuk istilahnya kalau misalnya di breakdown ya individual transaksinya. Ini kira-kira seperti ini hasil penelitiannya. Mantap ya. Jago juga mereka ini bisa menyelidiki sampai kayak gini teman-teman ya. Oke, nah ini sampai dibikin konsumsi gas untuk Bitcoin sebuahnya ini, Ethereum sebuahnya ini. Kemudian konsumsi gasnya si Ripple ya sangat sedikit. Jadi, singkat ceritanya apa bang? Singkat ceritanya adalah Ripple ini sangat efisien dalam menggunakan energi. Sehingga ya lebih green lah dibilang ya. Oke ya teman-teman. Kita coba lanjutkan. Masih bisa. Panjang ya. Banyak banget loh materinya. Ripple menyediakan utilitas yang kuat di seluruh ruang blockchain. Ya, properti unik buku besar. Seperti algoritma, konsensus yang cepat dan efisien. Serta pemrosesan transaksi yang tahan sensor. Dimanfaatkan oleh ribuan developer. Dibuat mengembang. Ini makin ke bawah makin pusing. Oke, kemudian coba kita lihat ya. Dari segi dokumen. Nah, dokumen Anda bisa belajar banyak hal loh di sini teman-teman. Nggak habis-habis loh ini. Kalau micin, itu kita mungkin 15-20 menit nge-reviewnya selesai teman-teman. Ini mungkin butuh 2 jam. Dan nggak mungkin saya bilang semua ya. Satu-satu saya buka nanti Anda lah ya. Kalau saya bikin video berdurasi 2 jam. Jangan-jangan malah tidur nanti Anda. Canda ya. Oke ya. Coba kalau kita lihat misalnya payment dulu ya. Kita lihat dari segi sistem pembayaran. Nah, ini teman-teman. Anda harus nyampe di sini nanti ya. Ini bicara tentang masalah fundamentalnya. Begitu. Concept, learn, what, and why behind fundamental aspect of ripple, ledger. Ya, kemudian payment system basic. Dasar-dasar sistem pembayaran. Ini bisa diindonesiakan kan? Oke. Nah, dasar-dasar sistem pembayaran. Salah satu tujuan utama ripple ledger adalah pemrosesan pembayaran. Pelajari lebih lanjut tentang konsep kunci yang akan membantu Anda memahami sistem pembayaran buku besar ripple. Jenis pembayaran ya, XRP ya, ripple ledger mendukung pembayaran ripple point-to-point bersama dengan jenis pembayaran lain yang lebih khusus. Berarti profil bisnisnya mengurusi masalah pembayaran di blockchain, teman-teman. Semua sistem pembayaran di blockchain ya, mirip-mirip dengan Binance lah, seperti itu ya. Oke, pertukaran terdesentralisasi, jaringan konsensus, kemudian server yang beriak. Kemudian tutorial, misalnya Anda ke sini ya. Dapatkan panduan langkah demi langkah untuk melakukan tugas umum dengan buku besar ya, ledger ripple. Memulai, kesiapan, dan seterusnya. Ini step-stepnya ya. Oke, kemudian referensi. Coba kita lihat. Referensi dan API. Oke, nah ini saya nggak usah buka semua ya, teman-teman. Saya cukup tunjukkan aja kepada teman-teman. Terlalu rumit untuk dipelajari, teman-teman ya. Oke, payment channel. Coba kita lihat sampai ke sini. Ini apa? Account ya. Label account, payment. Coba di Indonesia kan lagi ya. Cukup ribet memang. Cadangan akun, tiker, akun tutorial, server inti. Ini besar sekali loh ini, teman-teman, bisnisnya. Ya, alat pengembang, alat RPC, buku besar RxP, alat API, web socket, dan seterusnya ya. Lebih banyak alat dan seterusnya. Waduh, pusing. Oke. Garis besarnya aja kalau saya ya. Garis besarnya, intinya seperti yang saya bilang tadi. Bisnis mereka adalah transaksi. Kalau di bilang transaksi berarti jual-beli, bayar-tarik, seperti itu ya. Debit dan kredit, kira-kira begitu. Di jaringan blockchain, seperti itu. Dengan sistem yang lebih green, dengan sistem yang lebih hijau, lebih efisien. Gitu lah kira-kira. Kalau mau digambarkan garis besarnya ya, teman-teman. Oke. Coba nanti Anda pelajari lebih jauh ya, teman-teman. Ini bicara mengenai masalah versi-versinya. Nah, tuh banyak banget kan. Kayak gini, kalau bisnisnya kelas kakap ya begini. Seperti itu ya, teman-teman. Ikutin. Nah, saya mau menyimpulkan saja dan menjadi satu alternatif. Saya sebetulnya tertarik ya. Tertarik sekali dengan Ripple ini. Karena bicara mengenai masalah green. Green energi tadi, teman-teman. Dan itu kan Anda tahu kan bahwa secara global, itu kan juga sudah selalu didengung-dengungkan tentang masalah hemah energi, hemah energi, hemah energi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi itu yang bikin saya menarik bagi saya. Secara proyek, teman-teman, saya lihat ini sangat menarik. Dan secara harga juga, saya lihat ini sudah sangat-sangat murah. Ya, kalau saya lihat loh ya. Nah, coba Anda bayangkan kalau misalnya dulu dia ketika launching itu harganya, katakan misalnya 30-an ya tadi ya. 30-an begitu. Coba. Nah, ini dia. Anggaplah di sini ya. 100. 100 ya, 100. Ini berapa ini ya? Oke, 90. 72. 50. 30-an tadi ya. Nah, sekarang ini harganya 12.000 ya. 12.000 ini dia harganya, teman-teman. Nah, jadi harganya yang sekarang ini, ini-ini ya, tunggu ya, saya coba lihat ya. Mirip-mirip dengan harganya di 4 tahun lalu lah, kira-kira begitu. Ya, 4 tahun lalu ya. Oke, 2017. Seperti itu, teman-teman. Jadi, menurut pendapat saya ini sudah sangat murah. Nah, kalau mau lebih enaknya, coba kita lihat misalnya di rekeningku mungkin ada ya. Coba kita cek ya, supaya kita bisa melihat dari segi analisa, apa namanya, analisa chart yang lebih mendetail, teman-teman. Di trading view ya. Nah, ini dia, Ripple ya. Ripple 12.260. Coba saya bikin chart-nya yang lebih besar. Seperti ini ya, teman-teman. Saya coba bikin per day. Nah, ini kan sudah cukup jauh ya. Nah, ini per day-nya seperti itu. Oke, ya. Nah, di sini kelihatan bahwa dia pertama launching itu adalah tanggal 5 Februari ya. 5 Februari di harga, ya ini mungkin di sini lah ya, di 7 Februari. Closing-nya itu di harga Rp15.133, ya. Closing hari pertama. Jadi, sebetulnya harga si Ripple sekarang ini itu ya sudah di bawah closing fairlancenya hari pertama, teman-teman. Jadi, sebetulnya sudah cukup murah. Nah, kalau misalnya kita ukur ya, teman-teman. Dari sini. Ini kan tidak serta-merta dia langsung nge-pump seperti kebanyakan koin-koin micin ya. Ini dari sini, Anda bisa ukur pernah dia ngedam terjauhnya 86% di sini ya, teman-teman. Di 8 Maret 2020, ya tahun lalu. Tetapi, setelah itu kan dia terbang juga ya. Dia kemudian balas terbang dari titik terendahnya tersebut, dia pernah all time high sampai 1.300%. Begitu ya, teman-teman. Dan sekarang dia balas dam lagi. Gak apa-apa. Dia dam lagi sampai pernah ngedam lagi 67%. Nah, jadi harga saat ini secara resultan, ya lebih rendah daripada penutupan hari pertama di fairlancenya, teman-teman. Seperti itu. 12.270. Seperti itu. Ya. Jadi, bagi saya, menurut saya ini sudah cukup menarik ya harganya. Coba kita bikin per jam begitu catnya. Nah, coba kita lihat indikatornya dari segi stokastik bagaimana. Seperti itu. Nah, dari segi stokastik, dia sebetulnya sudah oversold ya. Sedikit lagi, sedikit lagi. Jadi, sedikit lagi di sini. Ya, mungkin menurut saya di harga Rp12.000 lah di sini ya. Nah, jadi di harga Rp12.000, ya kalau Anda berminat silahkan Anda masuk. Saya terus terang ini tertarik dan saya akan masuk ini nanti, teman-teman, di Rp12.000 lah, paling nggak minimal ya. Kalau bisa dikasih di bawah Rp12.000, ya lebih bagus lagi. Begitu ya, teman-teman. Dan ini kan cukup stabil, begitu ya. Seperti itu. Oke ya, teman-teman. Saya mau simpulkan. Ini banyak banget. Intinya yang saya mau lihat adalah utility dari Ripple ini sangat besar dan sangat banyak. Begitu. Dan pasti dia mengalami ekspansi kan. Biasanya roadmap-nya pasti masih expanding lagi, seperti itu. Karena ini mereka kan cukup besar ya, teman-teman. Dan dari segi market cap, ya mereka ini, coba kita lihat ya. Market cap-nya, mana dia tadi? Di atas, kita coba lihat. Nah, ini Rp1, 2, 3, 4, 579 triliun, teman-teman. Jadi, bukan kaleng-kaleng loh ini ya. Ini cukup serius, seperti itu. Ya. Oke. Ini keren, ya. Project-nya. Dan saya mau bilang bahwa ini project-nya adalah transaksi. Ya, saya simpulkan dalam bahasa saya sendiri ya. Transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran dengan teknologi tinggi di jaringan blockchain, teman-teman. Dengan teknologi blockchain. Dan, teknologinya adalah mereka membuat supaya transaksi itu lebih murah. Kalau sudah begini kan, Anda jadi keinget dengan yang namanya Ethereum kan. Ethereum kan serba mahal semuanya, teman-teman. Begitu ya. Oke, bagaimana prospeknya? Kalau menurut saya sih, kalau sudah begini, sudah green energy, ya prospeknya baguslah ke depan. Karena secara global juga ini lagi dideung-duungkan hal seperti ini. Ya. Saya simpulkan sekali lagi, proyeknya amat sangat menarik dan harganya juga sudah cukup murah. Silahkan. Ya, ini menjadi satu anti-loss ya, teman-teman. Buat supaya investasi teman-teman nggak, apa namanya ya, tidak, nggak deg-degan ya. Naik, turun, naik, turun. Kalau main coin micin semua. Saya menyarankan jangan dimicin semua, teman-teman. Jangan dimicin semua. Ya, sebagian Anda harus beli juga token-token ya 10-20 besar yang memang ya bisa dikatakan hampir impossible lah di arah pool ya. Karena kan sudah proven lah seperti itu ya. Oke, teman-teman. Silahkan Anda lakukan do your own research. Dan ingat selalu gunakan uang dingin, bukan uang panas. Sampai jumpa pada review token selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar. And see you at the top.